halo sobat cicit cicit damaged dimanapun kalian berada harusnya video review untuk gelodok batok ini sudah keluar ya untuk yang mau nontonnya cek aja di pojok kanan atas dan yang di hadapan kamu saat ini itu dia ada si oya dan onya beserta kangkar kapsul dan gelodok setengah lingkaran yang sudah pernah membuatkan review-nya cek aja di pojok kanan atas dan untuk sata cara pemasangan gelodok setengah lingkaran juga sudah pernah membuatkan cek lagi di pojok kanan atas Untuk di video kali ini admin akan lebih fokus Gimana cara masang gelodok batok setengah lingkaran Ya karena ukurannya lumayan lah ya Yang pastinya ini gak bisa masuk dari pintu depan sangkar kapsul kamu Sehingga harus ada trik tertentu supaya bisa gelodok ini masuk Dan tentunya bisa pas bener-bener ada di tengah lingkaran Di tengah-tengah sangkar atau di bawah pion Karena gelodok batok yang admin beli ini modelnya itu gantung Ditaruh di tengah nanti atau mungkin kamu mau naruh di sisi lain boleh Sehingga memang nanti harus bener-bener pas supaya seimbang Karena ada yang model batoknya itu dikait di belakang Dijepit di belakang, nempel di sangkar nanti Jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung saja pasang gelodok batok ini Kedalam sangkar kapsul standar Oke untuk memasang gelodok batok tadi yang perlu kamu lakukan adalah Ungsikan dulu lovebirdnya Kalau admin karena ada sangkar setengah lingkaran di dalamnya Jadi secara otomatis ketika burungnya itu panik Dia akan langsung masuk ke dalam sangkar atau gelodok setengah lingkaran tadi Yang mana nanti admin akan coba tutup jalan masuknya menggunakan slot tip terlebih dahulu Kemudian kamu siapkan tang Lebih bagusnya lagi kalau ujungnya itu yang lancip ya Yang runcing Karena lebih mudah Kalau nggak ada ya tang model standar ini aja bisa Kemudian kamu perhatikan pada bagian ini Di pojok-pojokan dari bagian atas Sebenarnya ada dua cara kalau kamu mau bukanya Bisa dari bawah Juga bisa dari atas Tapi admin sarankan buka aja dari atas Lebih mudah Karena nggak perlu dibalik-balikin sangkar Nah kamu perhatikan pada kaitan ini Dia kan kayak bentuknya temungunci seperti ini Nah kamu ambil tang Lalu kamu angkat ini Pengaitnya ini di setiap sisi Ambil aja mungkin tiga atau empat yang kamu angkat Lalu cari cara untuk membuka tudungnya ini Atau penutup bagian atas Nah kamu seginikan Lalu kamu tarik ke atas besinya Nah lihat sudah terangkat Lakukan hal yang sama Pada sisi lain Oke jika sudah Kamu coba cari celah untuk mengangkatnya Karena besi pengunci atau kait pengunci ini sudah diangkat Jadi kamu angkat seperti ini Cari celah Supaya bisa mengangkatnya Angkat pelan-pelan Nah seperti ini Sudah terbuka Karena admin menggunakan gelodok setengah lingkaran Dan di dalamnya sudah ada Oya dan Onya Jadi admin tutup aja jalan masuk Ini menggunakan slot tip Supaya dia gak lari kemana-mana Buat yang nanyain ini apa min Besi apa Ini adalah besi penyangga Untuk sangkar setengah lingkaran Supaya dia kuat kokoh Dan tahan lama Oke sekarang coba kamu perhatikan Pada bagian Di bawah pion atau tudungnya ini Itu di bawah pion itu sebenarnya ada Baut Baut ya ada mur Panjang pengunci pion Nah coba kamu posisikan Sebagus mungkin Sebaik mungkin Dan seseimbang mungkin Untuk menguncikan Mengaitkan Ini Gelodok setengah lingkaran ini Ke Mur ini Tinggal cari cara Untuk penempatan dari batok ini sendiri Admin coba buka ruas ya Admin tidak menggunakan Pengait bawaannya ini Tapi dari tali sumbunya ini Karena ini ada beberapa ulir Ada tiga ulir Jadi admin ambil di tengahnya Lalu kaitkan di Ini Di bawah pion ini Murnya ini Ya kalau dibilang Seimbang Lumayan lah ya Gak bisa di tengah-tengah Pasti benar seperti ini Tapi kalau kamu mau bisa cari cara lain Mungkin bisa benar-benar di tengah Sepertinya Atau mungkin di kibet aja Seperti dia gak lari-lari Kemana-mana menggunakan kabel TIS Kemudian kamu sebelum Coba tutup lagi Kamu isi dulu Ini Dengan Jerami Atau mungkin daun kering Atau kalau admin Menggunakan yang tadi Dari Aren Yang sudah dikeringkan Kulit apa Kayak daun-daun Aren Seperti itu Sebagai alasnya Lebih bagusnya lagi Kalau kamu mau pakai Serbu gergaji Itu lebih bagus Tapi kalau gak ada Bisa menggunakan daun-daun kering Sebagai alasnya Jadi jangan melompong Sepertinya aja ya Yang admin maksud itu Seperti ini Jadi dikabel TIS Supaya benar-benar ke tengah Dan untuk bagian dalamnya Sudah admin pasangin Itu dia Daun-daun kering Dari Aren Ya serapi mungkin lah Sebisa mungkin Untuk rapi Supaya Lovebirdnya nyaman Syukur-syukur Kalau bisa Bertelur ya Di gelodok Sekecil ini Ya kalau sudah Semuanya Kamu sudah pastikan Seimbang Rapi Dan semuanya Sudah selesai Tinggal kamu Pasangkan lagi Ke dalam sangkar Lalu ambil posisi Yang menurut kamu Bagus Kemudian ya Kamu ulangin aja lagi Kamu Kuncikan lagi Pengaitnya Menggunakan tang Inilah dia Tampilan dari Sangkar Lovebird Yang sudah dipasangin Gelodok Batok Kelapa Diatmin gantung Di atas Seperti yang sudah Admin tunjukkan Admin posisikan Benar-benar Di tengah Dan si Oya dan Onya Sudah ada Di dalam sangkar Jadi itulah dia Tata cara Pemasangan Gelodok Batok kelapa Model gantung Di sangkar Kapsul Semoga Bermanfaat Silahkan like Subscribe Dan bagikan Channel ini Ke teman-teman kamu Salam Cicit Cuit 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.